Ivan Gunawan dikenal sebagai salah satu desainer kenamaan Tanah Air. Namun, jauh sebelum terjun sebagai desainer dan presenter, pria yang akrab di Sapa Igun ini memulai kariernya sebagai model dan aktor. Ia sempat membintangi berbagai judul sinetron di awal kariernya. Nggak banyak yang tahu, Igun pernah beradu akting dengan aktris cantik Ranti Maria dalam sinetron religi yang tayang awal tahun 2000-an. Dalam cuplikan video yang dibagikan akun TikTok at Jing556, tampak akting Igun dan Ranti Maria sukses mencuri perhatian. Pria kelahiran tanggal 31 Desember 1981 ini memerankan seorang waria yang bertobat dan mulai membangun keluarga kecil. Bersama Ranti Maria dan wanita bernama Mina Ranti Maria yang kala itu masih kecil tampak mengemaskan perankan anak Ivan Gunawan. Berikut Brilio.net rangkum dari berbagai sumber pada tanggal 16 Oktober potret Ranti Maria akting bareng Ivan Gunawan. 1. Nggak banyak yang tahu Ivan Gunawan yang kini dikenal sebagai desainer sempat beradu akting dengan Ranti Maria di sinetron religi awal tahun 2000-an. 2. Perankan seorang waria yang bertobat. Akting Igun dan Ranti Maria di sinetron tersebut sukses mencuri perhatian. 3. Potret Ranti Maria saat itu mengemaskan beradu akting dengan Igun yang masih berusia 20-an. 4. Penampilan pemilik nama lengkap Ranti Maria Aprili Caruso ini ikonik dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai dan poni depan. 5. Potretnya semakin imut dengan senyum manis dan rambut kuncir 2 kepang. 6. Sinetron tersebut bukanlah kali pertama Ranti Maria berakting. Sebelumnya, aktris 24 tahun ini mengawali karir lewat film pendek berjudul, Bukan Kesempatan Yang Terlewat. 7. Menjadi Putri Kecil Ivan Gunawan. Terlihat kecantikan Ranti Maria memang sudah terpancar sejak kecil. 8. Aktingnya sebagai anak kecil pun gak diragukan lagi lho. Ia pun mampu mengimbangi akting Ivan Gunawan yang sudah lebih dulu terjun ke dunia hiburan. 9. Melihat potret kecil Ranti Maria ini jadi teringat dengan sinetron hard series yang pernah ia perankan, ya? 10. En Terima kasih.